Pemirsa, tadi kita telah menyaksikan langsung persiapan prosesi kira bendera pusaka dan teks naskah proklamasi di kawasan Monas. Lalu bagaimana antusiasme warga kita telah bergabung dengan reporter PoliTV Jelang Baskara. Selamat pagi Jelang, bagaimana animo masyarakat yang begitu luar biasa hari ini? Bagaimana kondisi bisa Anda sekarang? Baik, terima kasih mentari. Benar sekali, tepat saat ini Pemirsa, saya sedang berada di kawasan Bundaran HI, yang mana sebeberapa jam yang lalu sudah dilaksanakan kirap bendera pusaka dan juga naskah proklamasi pertama yang akan diantarkan dari Monumen Nasional yang terletak di Jakarta Pusat sampai dengan ke Ibu Kota Nusantara yang terletak di Kalimantan Timur. Proses kirap ini tadi juga sudah diikuti oleh berbagai macam unsur, yang pertama itu ada dari pejabat, dan Purna Pas Kibraka, Pas Pampres, Personel TNI Polri, serta Abang None DKI Jakarta. Dan untuk sekarang acara juga sudah selesai kurang lebih pada pukul 9 pagi tadi, yang mana rombongan atau pawai dari para pengantar bendera pusaka dan juga naskah proklamasi itu sudah melewati daerah Bundaran HI, yang mana dari pawainya sendiri itu ada beberapa unsur yang mengantar, pertama itu dari mobil roda 4, kendaraan patwal roda 4 dari TNI Polri, dan juga ada sweeper, maksud saya pengamanan sepeda motor juga yang sudah dilaksanakan, ataupun dipercaya untuk mengawal keberangkatan daripada bendera pusaka dan juga naskah proklamasi. Selain itu juga, naskah proklamasi serta bendera pusaka Republik Indonesia itu diantarkan menggunakan mobil maung pindad, yang dimiliki oleh TNI AD, yang mana naskah proklamasi ini akan diantarkan, seperti tadi yang saya bilang itu sudah dari Monas, sampai rencananya akan diantarkan ke Bandara Halim, yang mana dari Bandara Halim akan segera diberangkatkan ke mode ataupun di lapangan terbang balik papan. Selain itu tadi Kirap juga sudah berjalan, yang mana rute Kirap tadi itu mulai dari Cawan Monas, langsung menuju ke Jalan Merdeka Barat, melalui Mall Sarinah dan juga Bundaran HAI, seperti tempat saya sekarang ini, dan setelah melewati Bundaran HAI, pawai dari Kirap bendera ini akan menuju ke area Cawang melalui Jalan Arteri, dan setelah melalui Jalan Arteri dari daerah Cawang akan menuju ke Komplek Halim, yang mana dari Komplek Halim itu menuju ke pos Halim Monas, yang mana nantinya akan dikirimkan atau diantarkan, menggunakan pesawat dari TNI Angkatan Udara menuju ke lapangan terbang balik papan, yang mana rencananya tadi juga sudah diantarkan, mungkin masih dalam perjalanan juga dari bendera pusaka dan juga naskah proklamasinya, karena di sini untuk pengantarannya kemungkinan akan terlaksana pada 10.45 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pada saat pengantaran ataupun pawai berlangsung, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengantisipasi kepadatan ataupun kemacetan yang akan terjadi di beberapa jalan yang memang digunakan untuk pawai dari pawai kirap bendera pusaka dan juga naskah proklamasi. Adapun beberapa cara Kepolisian Negara Republik Indonesia menanggulangi hal tersebut, adalah menggunakan pengalihan arus lalu lintas yang sudah dilaksanakan pada saat pawai berlangsung. Sebelumnya di lantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman juga menyebutkan beberapa rangkaian atau pengalihan arus lalu lintas yang dilaksanakan. Antara lain dari rangkaian pawai start dari cawan monas di sisi utara, itu arus lalu lintas dari arah harmoni menuju bundaran pantuk kuda itu cukup dialihkan dan dobrak kemenhub ditutup. Jakarta tetap berjalan secara normal dan saat iring-iringan pawai dan rangkaian bendera tiba di patung kuda, arus lalu lintas sepanjang MH Tamrin itu dimulai dikurangi, sedikit demi sedikit dikurangi untuk agar supaya pawai dari bendera pusaka dan juga naskah proklamasi pertama itu bisa berjalan dengan aman dan tanpa hambatan. Selain itu, rombongan pawai memasuki cawan barat daya, iring-iringan rangkaian pembawa bendera dan teks proklamasi start arus lalu lintas sepanjang jalan MH Tamrin disterilkan. Jadi pada saat sudah memasuki jalan MH Tamrin, jalan di MH Tamrin sudah mulai disterilkan dan hanya untuk pawai dari kirap bendera. Selain itu, pawai ataupun kirap bendera di daerah ataupun di kawasan Bundaran HI itu cukup memiliki antusias yang baik dari para masyarakat. Yang mana sebelumnya kita juga sudah melihat banyak sekali masyarakat yang sudah menantikan kirap bendera dan juga ada sedikit penampilan dari gambang kromong yang ditampilkan pada saat menyambut kirap bendera. Dan sebelumnya juga ada beberapa respon positif dari para masyarakat untuk terhadap kirap bendera yang sudah terlaksana. Yang sebelumnya salah satu yang memberikan respon positif itu adalah perwakilan dari Abang None DKI Jakarta yang bernama Bang Wama dan juga Non Siva yang memberikan respon positif terkait dengan pelaksanaan kirap bendera. Berikut statement langsung dari Bang Wama dan Non Siva dari Abang None DKI Jakarta. Untuk ulang tahun Indonesia yang ke-79 ini, kami harap sebagai Abang None Jakarta adalah semoga Indonesia akan lebih maju lagi dan juga kita dapat mengeluarkan apresiasi-apresiasi serta juga apa yang kita dapat lakukan dan kontribusi yang besar kepada Jakarta untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dan juga saya harap kepada seluruh masyarakat di Jakarta agar lebih lagi untuk memajukan Indonesia khususnya di lokal ataupun internasional. Oleh karena itu Indonesia akan maju, indah Nusantara Baru Indonesia Emas. Baik, rencananya setelah melalui Bandara Halim, Bendera Pusaka dan juga Naskah Proklamasi Pertama direncanakan akan hadir dan tiba di Bandara Balikpapan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan dari Balikpapan sendiri akan masuk ataupun diantarkan ke Ibu Kota Nusantara yang terletak di Kalimantan Timur. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan kembali ke studio. Terima kasih telah menonton! Selamat bertugas kembali dan sehat selalu!